Dalam berpikir kritis dan kuantitatif tentang perkembangan serta pertumbuhan orang muda katolik dan gereja katolik 1.4 Manfaat kegiatan Manfaat kegiatan ini adalah 1. Menambah ilmu dan pengetahuan tentang orang muda dan gereja katolik 2. Mampu mengembangkan dan menyebarkan sukacita imannya pada sesama orang muda katolik 3. Mampu menjadi pribadi yang bertanggung jawab terhadap iman kekatolikannya 4. Menambah potensi untuk menjadi pemimpin yang berani untuk mengambil suatu keputusan 1.5 Indikator keberhasilan Indikator keberhasilan dari kegiatan natal ini adalah 1. Orang muda katolik menjadi paham dan mengerti akan peran imannya sebagai orang muda katolik 2. Terlaksananya kegiatan natal OMK Suparoki Santo Mikael Temiang Layang sesuai dengan tema-septema waktu dan susunan acara yang telah ditentukan 3. Perkitanya kolaborasi atau kerjasama dari penitia dan umat dalam kegiatan natal ini 2. Pelaksanaan kegiatan 2. 1. Nama, tema, tema, dan subtema kegiatan Nama kegiatan ini adalah Natal OMK Suparoki Santo Mikael Temiang Layang Dengan tema dari kegiatan ini adalah Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, Matius 2 ayat 12 Dan subtema, berjalan bersama menebarkan supa cita ini 2.2, tempat dan waktu pelaksanaan Kegiatan natal OMK ini dilaksanakan pada hari dan tanggal Sabtu 7 Januari 2023 Waktu, pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan suasana Tempat, lapangan sepak bola desa Januari Linknya, ini ya teman-teman Saya nggak bisa baca, teman-teman Kita skip aja ya Kita skip aja ke poin 2-3 pesawat Coba tadi, sebagai berikut Waktu, jam 8 sampai jam 8.45 waktu Indonesia Barat Kegiatan registrasi pengambilan nomor kado silang Penang jawab panitia Jam 8.45 sampai jam 9 Kegiatan persiapan EKM Penang jawab panitia Jam 9 sampai jam 10.30 Ekaristika Umuda atau EKM Penang jawab Pasar Gabriel Alamain MSN Jam 10.30 sampai jam 11 Topi break Penang jawab panitia Jam 11 sampai jam 12 KTKC kaum muda Penang jawab Pasar Gabriel Alamain MSN Dan Pasar Antonio Garisingan MSN Jam 12 sampai jam 13 Waktu Indonesia Barat Break time one Apa ini? Bahasa Inggris ini Iya itu Apa ya? Maaf, apa? Penang jawab panitia Penang jawab panitia Jam 1 sampai jam 16 Jam 13 sampai jam 16 Acara keagraban kaum muda Penang jawab panitia 2.6 Penggunaan dana Dana yang digunakan untuk Ketan atau OMK ini berasal Dari Dana dengan rincian sebagai berikut Pemasukan Nomor 1 Anggaran Omk Stasi Jena Jari Keterangan Keletengen Kestasi Hasil usaha dana 2.2 juta 200 ribu rupiah 2. Anggaran hasil ngamen OMK Keterangan Hasil ngamen selama bulan 12 Berjumlah 5 juta 600 ribu rupiah 3. Anggaran kontribusi peserta Kontribusi peserta guna Kelancaran acara Berjumlah 1 juta 270 ribu rupiah Total keseluruhan 9 juta 70 ribu rupiah Pengeluaran 1. Konsumsi 3 juta 3 juta 2. Do Do France 1 juta 217 ribu rupiah Rilin 75 ribu rupiah Protokopitex lagi 65 ribu rupiah Konsumsi perjalanan penitian 100 ribu rupiah Tema baju Pembuatan RPG 250 ribu rupiah Pembelian biasan Pohonata 50 ribu rupiah wagon Pembuatan Natal Pasor Ketua W adds Pembelian biasan 700 ribu rupiah 밤 800 ribu rupiah 250 ribu rupiah 10 ribu rupiah Pembelian biasan Pembelian biasan Pembelian biasan Kita Allah Lepi Dari poset paroki, mungkin acara ini enggak akan lupakan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.